Hai, 100 Great Branding Ideas, buku berbahasa Inggris yang cukup tebal dan berisi mengenai 100 cara membuat agar brand kita dikenal dan meningkatkan value daripada brand kita. Memang di era modern ini, brand is everything. Brand itu bisa personal brand, product brand, service brand, corporate brand. Intinya, branding ini sangat diperlukan, maka kita sekarang sering melihat baik personal, misalnya motivator, business coach, bahkan spot coach. Semuanya membranding diri, baik di digital media maupun di media konvensional, di sosial media. Semuanya melakukan branding dengan trik-triknya. Intinya salah satu daripada trik di buku ini adalah mengatakan, kita harus dengan cepat bisa mendelivery atau menyampirkan daripada brand kita. Apa maksudnya? Ini kadang-kadang disebut juga sebagai executive summary daripada bisnis kita. Misalnya saya, bisnis saya adalah tender Indonesia. Saya ingin menyampaikan kepada publik bagaimana saya menyampaikan deskripsi tender Indonesia ini secara cepat dan menimbulkan brand tersendiri di benak daripada yang mendengar atau calon konsumen kita. Misalnya, tender Indonesia sejak tahun 2000 telah melayani ribuan membershipnya yang terdiri dari konsultan, kontraktor, supplier, dan pabrikan untuk dapat mencari informasi proyek ataupun dibantu konsultasi untuk mendapatkan proyek di sektor migas, tambang, kelistrikan, infrastruktur, telekomunikasi, properti, dan juga industri berat lainnya. Jadi Anda lihat bahwa saya memulai dengan kata sejak. Ini menunjukkan reputasi Anda. Anda juga mungkin bisa menambahkan dengan kami dengan penghargaan tiga kali terbaik. Dengan penghargaan atau sejak itu sebagai awalan yang sangat menggugah dan sangat menganfirmasi atau menguatkan. Kemudian, saya katakan tadi bahwa sejak tahun 2000, tender Indonesia telah melayani ribuan membershipnya, yakni para supplier, kontraktor, konsultan, dan juga pabrikan. Nah, itu mendefinisikan siapa sih karakter daripada klien yang kita layani, segmen mana yang kita sasar. Kemudian saya lanjutkan, kami memberikan informasi proyek dan juga konsultasi bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, ini merupakan satu rangkaian yang menjelaskan definisi servis kita, singkat padat. Di sektor migas, pertambangan, kelistrikan, infrastruktur, telekomunikasi, properti, dan industri berat lainnya. Ini menunjukkan bahwa di lingkup mana saja konsultasi atau jasa atau produk kita itu berkecimpung. Jadi, saya ulangi, singkat ya. Bahkan ketika kita berjalan menemani seorang calon konsumen atau seorang CEO dari perusahaan potensial klien kita, berjalan di lobby, kita menjelaskan. Setengah menit atau maksimum satu menit. Kami, tender Indonesia, sejak tahun 2000, telah berpengalaman melayani ribuan membership, yakni para supplier, kontraktor, konsultan, dan pabrikan, untuk mereka mendapatkan informasi proyek dan diberikan konsultasi bagaimana cara mendapatkan proyek tersebut, yakni proyek di sektor migas, tambang, power plant, infrastruktur, telekomunikasi, properti, dan industri berat. Pokoknya layanan kami memuaskan. Jadi, kita harus mendelivery semuanya dalam waktu yang pendek, kalimat yang padat dan jelas dan menempel di benak dengan beberapa key point tadi. Semoga bermanfaat. Masih banyak lagi di sini yang kita bedah nanti selanjutnya, yaitu 100 Great Branding Ideas. Semoga sukses.